Senjaya, tempat tanggal lahir Garut, 19 Desember 1955 Pendidikannya, Sarjana Muda IKIP Bandung Sarjana IKIP Bandung, kemudian Master of Science atau MSG di Marine Biology James Cook University Australia Beliau juga dokter pendidikan IPA di UPI Kemudian training di Jepang, beliau ikut Science Education di Tokyo di Gagukai University Kemudian beliau juga pernah menjadi guru SMA Beliau dosen sejak tahun 1980 sampai sekarang Beliau juga menjadi konsultan peningkatan sejak tahun 1980 di beberapa SRTP swasta di Provinsi Jawa Barat Kemudian beliau juga sebagai konsultan Science Education Quality Improvement Project atau SQIP Kemudian beliau juga menjadi pembicara di beberapa perguruan tinggi dalam negeri dan juga luar negeri Karya-karya beliau cukup banyak Salah satunya karya, maaf mohon maaf Penghargaan beliau cukup banyak Salah satunya adalah karya sehatnya 10 tahun dari Presiden Suharto Karya sehatnya 15 tahun dari Presiden Megawati Kemudian karya sehatnya 30 tahun dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Jadi beliau menerima penghargaan dari 3 Presiden Baiklah Supaya mempersingkat waktu Kami persilakan kepada yang terhormat Bapak Yusuf Hilmi ada saja untuk memulainya Dipersilakan Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Pagi hari ini Yang dosana cerah Bata saya Saya mendapat kesempatan Untuk bertemu muka Dengan ibu bapak guru Yang kami banggakan Ini adalah macara kuliah umum Dan tentu saja Tidak lupa kita panjatkan Semoga salawat dan salam Tetap dilimpahkan kepada jenjinan kita Nabi Muhammad SAW Waalaikumsalam Ibu Profesor Nur yang saya hormati Rekan-rekan sekalian Yang kami banggakan Alhamdulillah Saya bisa Ikut sharing Membagikan ilmu Mudah-mudahan Kehadiran ibu bapak semua Yang hadir di dalam macara ini Dicatat sebagai Oleh Allah Sebagai Amal ibadah Amin Baik ibu dan bapak sekalian Kita awali saja Bahwa Pada saat sekarang ini Kemajuan sains dan teknologi Sudah memengaruhi Berbagai kehidupan Di kota Di desa Di kota besar Di kota metropolitan Dari anak-anak Sampai orang dewasa Semua terpengaruh Dari hal yang kecil Sampai hal yang besar Hingga Memunculkan Bukan hanya soal keuntungan saja Atau manfaat saja Tetapi juga Memunculkan berbagai masalah Terutama Isu Sosioscientifik Tentu saja Masalah isu Sosioscientifik Yang Ada di masyarakat ini Perlu Pemecahan Pemecahan Tentu saja Bukan pemecahan Yang secara sederhana Tetapi Memerlukan Kemampuan Berpikir tingkat tinggi Atau higher order Tinggi Yang meliputi Bagaimana Memecahkan Kemampuan Memecahkan masalah Bagaimana Mengambil Suatu keputusan Bagaimana Berpikir kritis Dan bagaimana Berpikir kreatif Agar siswa Agar seluruh Masyarakat Memiliki Kemampuan Hot ini Tentu saja Harus ada Harus ada Reformasi Di dalam Pendidikan Sains Pendidikan Sains Dimaksudkan Kalau Jamannya Aristoteles itu Adalah To make a good citizen Menjadi Atau membuat Warga negara Menjadi baik Tetapi Sekarang Tujuan pendidikan Sains yang utama Itu adalah Tentang Literasi Sains Kalau Tujuan utamanya Jadi literasi Sains Tentu saja Bukan hanya Produk-produk Sains Yang berupa Konsep Prinsip Teori Hukum Tetapi Justru Harus Menggunakan Kemampuannya Dalam kehidupan Sehari-hari Jadi Orang yang Memiliki Literasi Sains itu Harus Memiliki Kemampuan Untuk Diterapkan Dalam Proses Kehidupan Sehari-hari Nah Reformasi Ini Tentu saja Yang literasi Sains ini Bukan Hanya Menguasai Soal Produk Sains tadi Tetapi Juga Harus Menguasai Metode Sains Proses Sains Dan Hakikat Sains Cuma Sayangnya Di lapangan Bukan hanya Di kita Itu Lebih Menekankan Kepada Produk Sains Itu Konsepnya Prinsipnya Teori Hukum Proses Sains Masih Sedikit Diperhatikan Apalagi Yang namanya Hakikat Sains Benarnya Ibu dan Bapak Guru Sekalian Yang kami Banggakan Mari kita Lihat dulu Tentang Kurikulum 2013 Maaf Neng Saya Tidak Bisa Ini Diktik Saja Bapak Ini Yang Apa Ya Bukan Beri Volus Yang Next Bapak Ikut Biasa Saja Bisa Langsung Bisa Oke Sip Iya Udah Pak Di dalam Kurikulum Mengajak Di dalam Kurikulum 2013 Dikatakan Bahwa Sayan Itu Adalah Cara Mencari Tau Tentang Alam Kan Dikatakan Secara Sistematis Yang Kedua Sayan Itu Bukan Hanya Kumpulan Pengetahuan Yang Berupa Fakta-fakta Konsep-konsep Prinsip-prinsip Teori Dan Hukum Tapi Harus Merupakan Sebuah Proses Penemuan Yang Keempat Pembelajarannya Harus Melalui Scientific Inquiry Atau Inquiry Ilmiah Ini Juga Dipahami Dengan Jelas Langkahnya Oleh guru Tetapi Dalam Pelaksanaannya Dari Hasil Penelitian Hasil Wawancara Ngobrol Secara Informan Dengan Guru Susah Katanya Melaksanakannya Kenapa Alasannya Yang pertama Inquiry itu Susah Dan hanya Untuk Orang-orang Yang Pintar Saja Terus Perlu Waktu Yang Tukup Banyak Adalah Sebenarnya Tidak Demikian Kalau Kita Memahami Benar Apa Sebenarnya Hakikat Inquiry Itu Ini Sangat Penting Karena Apa Karena Akan Menumbuhkan Kemampuan Berpikir Bukan Hanya Sekedar Berpikir Tapi Berpikir Tingkat Tinggi Punya Keterampilan Dan Punya Sikap Ilmiah Serta Kemampuan Mengomunikasikannya Dan Yang Lebih Penting Adalah Bahwa Pembelajarannya Itu Harus Memberikan Pengalaman Belajar Secara Langsung Jadi Seharusnya Bukan Pembelajaran Yang Disediakan Oleh Siswa Disediakan Oleh Guru Untuk Siswa Tetapi Siswa Yang Harus Melaksanakannya Sendik Melakukannya Sendiri Sampai Menggunakannya Nah Tentu Ibu Dan Bapak Mengajar Mengajar Itu Apa Ini Sudah Sangat Dipahami Benar Bahwa Yang Mengajar Itu Ada Yang Menyatakan Ini Adalah Memberikan Materi Ada Yang Menyatakan Saya Membimbing Siswa Ada Yang Saya Membantu Tetapi Yang Sebenarnya Adalah Mengajar Itu Membantu Siswa Untuk Belajar Tetapi Pada Saat Sebelum Mengajar Setiap Guru Yang Mengajar Tergantung Kepada Tiga Hal Yang Pertama Apa Yang Dipersepsinya Apa Yang Dipercayainya Dan Apa Yang Diakininya Kalau Misalnya Guru Beranggapan Bahwa Mengajar Itu Adalah Menyampaikan Materi Maka Cenderung Bahwa Proses Pelaksanaan Mengajarnya Akan Menekankan Kepada Science As A Product Tapi Kalau Misalnya Mengajar Itu Adalah Sebuah Proses Untuk Membantu Siswa Belajar Tentu Akan Membimbing Akan Menyiapkan Suatu Pekerjaan Yang Melibatkan Siswa Jadi Tergantung Dan Yang Paling Penting Adalah Diyakini Bahwa Sesuatu Yang Diajarkan Itu Adalah Benar Ada Yang Sangat Menarik Karena Tidak Yakin Banyak Guru Yang Melewatkan Atau Menyuruh Kepada Siswanya Ini Hasil Wawancara Dengan Guru Melewatkan Konsep Evolusi Kalau Di SMA Kenapa Tidak Sanggup Tidak Sanggup Untuk Mengajarkan Evolusi Karena Banyak Hal-hal Yang Berkaitan Dengan Agama Nah Ini Karena Tidak Diyakini Selain Itu Juga Kalau Mengajar Guru Itu Ibu Dan Bapak Mengajarkan Tentang Sains Maka Harus Dipahami Dulu Apa Itu Belajar Apa Itu Mengajar Dan Apa Itu Sains Kalau Ditanya Apa Belajar Ya Membuat Sisa Supaya Mendapatkan Dari Tidak Bisa Menjadi Bisa Dari Tidak Terampil Menjadi Terampil Gitu Tetapi Pelaksanaannya Walaupun Itu Dipahami Seperti Itu Pelaksanaannya Lebih Pada Konsep Dan Produk Yang Menarik Kenapa Begitu Karena Tidak Ada Sinkron Antara Kurikulum Yang Diajarkan Sama Ujian Nasional Walaupun Di dalam Kurikulum Ditetankan Tentang Tampilan Proses Tapi Di Ujian Kebanyakan Yang Ditanyakan Adalah Konsep Yang Namanya Guru Biasanya Patuh Taat Pada Atasan Jadi Yaudah Daripada Nanti Hasil Ujian Sebenarnya Jelek Lebih Menekankan Kepada Pemahaman Konsepnya Saja Jadi Kurang Kepada Prosesnya Apalagi Hakikat Sayanya Nah Yang pertama Sesuai dengan judul Saya berbicara Tentang Hakikat Belajar Sayan Dan Hakikat Sayan Jadi Saya Menggali Dulu Apa Hakikat Kalau lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia Hakikat itu adalah Hal yang Sesungguhnya Hal yang Paling mendasar Hal yang Intisari Jadi sekarang Kalau misalnya Hakikat sayan Apa sih sebenarnya Sayan itu Ini yang harus Ditanyakan dulu Kalau ditanya Apa sayan Baik Kesiswa Kemahasiswa Calon guru Pasti mengatakannya Sayan itu adalah Ilmu yang Mempelajari Tentang Fenomena Alam Ini kurang Tepat dari Bahasa juga Yang mempelajari Itu kata kerja Mestinya Ada orangnya Ada yang melakukannya Mestinya adalah Ilmu tentang Fenomena Alam Sekarang apa Belajar Tadi sudah Diungkapkan Banyak jawabannya Dari tidak Mampu Menjadi Mampu Dari tidak Bisa Menjadi Bisa Tetapi Bagaimana Proses Kalau ditanya Sayan Ya tadi Ilmu Tentang Fenomen Alam Jadi seolah-olah Hanya menekankan Pada konsep Tanya Padahal sebenarnya Science itu adalah Sebuah kegiatan Manusia Untuk apa Ini yang harus Dimaknai Nanti kita lanjut Sebenarnya Belajar itu adalah Sebuah Proses Proses Tidak sembarang Proses Tetapi Proses yang harus Membawa Kepada Perubah Perubahan Dalam Apa Dalam Kognitifnya Dalam Sikapnya Dalam Emosinya Dalam Keterampilannya Jadi dalam Segala Potensi Yang ada Pada diri Perlu berubah Jadi bukan Hanya Kognitif Saja Etitude Juga harus Berubah Jarang-jarang Orang yang Memperhatikan Etika Saya sering Merasa miris Kalau lihat Obrolan-obrolan Murid Itu dengan Bahasa-bahasa Yang Kurang Enakan Sehingga Bertanya Kalau kata Bahasa Sunnah Sekolah Tapi itu Nyakolah Artinya dia Bersekolah Tetapi tidak Diterapkan Dalam Aspek Kehidupan Sehari-hari Dari mana Itu Perubahan Itu Ini mungkin Yang kurang Semestinya Melalui Pengalaman Jadi Dialami Sendiri Oleh Siswa Jadi Bukan Diberikan Hasilnya Kepada Siswa Tetapi Memang Harus Dialami Oleh Siswa Ini Banyak Salah satu Contohnya Mengajarkan Soal Pencernaan Makanan Saja Susunan Gigi Saja Diberikan Oleh Guru Gigi Seri Jumlahnya Sekian Gigi Taring Sekian Sudah Sampai Rumus Gigi Padahal Kalau Siswanya Dengan Sesama Teman Atau Dirinya Sendiri Dengan Melihat Di Cermin Nampak Benar Giginya Itu Bentuknya Berbeda Jumlahnya Berbeda Rahang Atas Rahang Bawah Semua Bisa Ditemukan Rumus Gigi Itu Tapi Kebanyakan Guru Adalah Memberikannya Sudah Jadi Jadi Ini tidak Fungsi Lidah Sama Gitu Padahal Kalau Dilakukan Misalnya Oh Lidah Untuk Apa Kasih Permen Bulat Balik Ke Kiri Dan Ke Kanan Ke Belakang Kalau Dipegang Lidahnya Bagaimana Pengucapannya Itu Semua Fungsi Lidah Akan Dialami Dan Itu Akan Lebih Lama Menemper Inilah Pentingnya Memberikan Pengalaman Langsung Sehingga Nanti Kinerjanya Dan Belajarnya Di Masa Yang Akan Selanjutnya Ibu Dan Bapak Ini Komponen Yang Penting Dari Pengertian Yang Tadi Jadi Yang Sebelumnya Saya Lihat Lagi Adalah Proses Perubahan Yang Membawa Kepada Perubahan Melalui Pengalaman Supaya Kinerja Dan Mampu Belajar Dengan Lebih Baik Jadi Yang Perlu Diingat Belajar Itu Sebuah Proses Bukan Produk Dimana Berlangsung Di Dalam Pikirannya Kapan Berpikir Siswanya Setiap Orang Berpikir Itu Pasti Kalau Ada Masalah Gak Ada Masalah Gak Ada Berpikir Segalanya Enak Saja Dari Mana Masalah Ini Tentu Saja Yang Paling Baik Masalah Ditemukan Sendiri Oleh Siswa Dari Lingkungannya Hingga Nanti Dia Bisa Mampu Memecahkan Masalah Yang Ditemukannya Jadi Proses Itu Adalah Berlangsung Di Dalam Pikiran Belajar Juga Harus Tadi Sudah Saya Sebutkan Harus Melibatkan Perubahan Dalam Pengetahuan Dalam Kepercayaan Dalam Sikap Dalam Peliraku Etika Semua Perlu Berubah Ini bukan Hanya Sekarang Sekarang Digemorkan Lagi Soal Pendidikan Karakter Ada Dari dulu Sudah Ada Bahkan Sejak Zaman Aristoteles Tujuan Utama Pendidikan Itu Adalah Membangun Warga Negara Yang Baik Artinya Yang Taat Pada Aturan Aturan Yang Berlaku Baik Di Masyarakat Atau Dimanapun Dia Berada Nah Karena Terkait Dengan Pengalaman Tadi Maka Bukan Sesuatu Yang Guru Bukan Melakukan Sesuatu Yang Harus Atau Diberikan Kepada Siswa Tetapi Siswa Sendiri Yang Harus Melakukannya Sendiri Hingga Sampai Kepada Tadi Di Kurikulum Proses Pendemukannya Didapatkan Baik Ibu Dan Bapak Bagaimana Supaya Belajar Ini Berlangsung Yang Pertama Seperti Biasa Di Dalam RPP Mencantumkan Pengetahuan Awal Tapi Ini ada Dua Kendala Ada Dua Hal Yang Berkaitan Dengan Pengetahuan Awal Siswa Pengetahuan Awal Siswa Bisa Memotivasi Untuk Belajar Atau Justru Jadi Kendala Jadi Penghambat Kapan Dia Akan Menjadi Meningkatkan Hasil Belajar Kalau Diaktifasi Tetapi Akan Menjadi Kendala Kalau Tidak Diaktifasi Yang Perlu Diingat Setiap Siswa Datang Ke Kelas Untuk Belajar Tidak Membawa Otak Kosor Tetapi Membawa Berbagai Macam Pengalaman Pengetahuan Yang Berasa Dari Lingkungannya Dari Luar Sana Dan Inilah Kalau Kebetulan Pengetahuan Awalnya Yang Dibawa Siswa Dari Pengalamannya Dari Lingkungannya Dari Lingkungan Rumah Orang Tuanya Dari Lingkungan Bermainnya Itu Baik Tepat Terus Diaktifasi Oleh Guru Ini Akan Memacu Memperlancar Tetapi Kalau Kebetulan Pengetahuan Awal Yang Dibawa Siswa Ini Tidak Tepat Dengan Apa Yang Akan Diajarkan Dan Dibiarkan Saja Tidak Diaktifasi Oleh Guru Tidak Dikoreksi Maka Itu Justru Yang Akan Menjadi Menghambat Makanya Disini Pengetahuan Awal Siswa Itu Menggalinya Bukan Hanya Sekedar Menyebutkan Pertanyaan Saja Tapi Harus Dicap Beberapa Siswa Seperti Apa Itu Perlu Dicatat Nanti Kalau Kalau Yang Tidak Tepat Dikoreksi Jadi Jangan Hanya Asal Nulis Saja Pengetahuan Awal Siswa Yang Kedua Yang Akan Menentukan Proses Belajar Itu Berlangsung Adalah Kemampuan Siswa Mengorganisasikan Pengetahuan Jadi Seperti Apa Dia Mengorganisasikan Pengetahuan Informasi Yang Didapat Dari Gurunya Digabungkan Dengan Pengetahuan Awal Siswa Seperti Apa Ini Mungkin Bisa Dilihat Dari Catatan Tapi Justru Yang Muncul Sekarang Sampai Kemahasiswa Saya Jarang Yang Membuat Catatan Padahal Dari Catatan Itu Bisa Apakah Memang Mau Outlining Atau Mau Main Mapping Cara Membuat Catatannya Main Mapping Itu Adalah Cara Membuat Catatan Yang Mengikuti Jalan Berpikirnya Si Orang Tersebut Siswa Tersebut Nah Ini Yang Harus Diperhatikan Apa Sekarang Gak Kelihatan Mengorganisasikan Pengetahuannya Seperti Apa Kita Tidak Bisa Melihat Catatan Kenapa Pakai HP Cepret 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 Jadi Yang Bekerjanya Cuma Terunjuk Doa Saya Sering Meningat Coba Anda Buat Catatan Sebab Saat Kita Membuat Catatan Dengan Mahar Rahman Dan Rahim Ya Allah Pikiran Akan Terus Merekam Segala Yang Dilakukan Jadi Dengan Membuat Catatan Akan Lebih Banyak Indra Yang Dipakai Dan Itu Informasi Akan Lebih Banyak Disimpan Yang Berikutnya Ini Motivasi Kita Tau Semua Ada Motivasi Dari Luar Ada Motivasi Dari Dalam Diri Kapan Kalau Di RPP Motivasi Itu Yang Dituliskan Di Awal Pembelajaran Tetapi Sebenarnya Sepanjang Proses Pembelajaran Motivasi Itu Harus Muncul Jadi Bukan Hanya Di Awal Saja Bagaimana Setiap Siswa Datang Ke Kelas Punya Dorongan Sendiri Mungkin Ada Yang Motivasinya Rendah Karena Tidak Mendapat Tukungan Orang Tua Atau Apa Disitulah Tugas Bukan Hanya Tugas Guru BP Tapi Juga Tugas Kita Ceritanya Kita Bisa Memberikan Contoh Orang Orang Yang Berhasil Seperti Apa Pendidikan Itu Penting Untuk Hidup 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 Di masa Yang Akan Datang Tentu Harus Akan Banyak Tantangan Itu Mungkin Bercerita Cerita Jadi Bukan Hanya Tugas BP Semua Guru Harus Mampu Memotivasi Nah Yang Berikutnya Nanti Mengembangkan Potensi Yang Ada Bukan Hanya Kognitif Afektif Emosi Tetapi Juga Termasuk Keterampilan Makanya Perlu Praktik Ini Yang Yang Kadang-kadang Cuma Cerita Saja Yang Jadi Alasan Seringnya Adalah Gak 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 Untuk Mengajarkan Saya Yang Di SMP Dapur Itu Gak 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 Isolator Gak Contohnya Banyak Dalam Kehidupan Sehari Gak Kebanyakan Guru Masih Terpaku Pada Buku Kecetakannya Yang Ada Contohnya Disitu Kenapa Tidak Memanfaatkan Pengalaman Siswa Kenapa Tidak Memanfaatkan Lingkungannya Lingkungan Juga Itu Adalah Jadi Bukan Hanya Alasan Kalau Tidak Ada Lab Tidak Lengkap Bisa Menggunakan Alat Yang Ada Ini Yang Perlu Ditingkatkan Nah Setelah Mendapatkan Keterampilan Praktik Coba Mengintegrasikannya Kapan Dia Perlu Menerapkannya Di dalam Kehidupan CRI Tentang Yang Dipelajarin Saya sering Memberi Contoh Begini Kita Belajar Tentang Rangkaian Listrik Dari Kelas 5 5 SD Terus SMP SMA Tapi Begitu Di Kosan Misanya Ditanya Kenapa Ini Lampunya Mati Saklarnya Parusat Kenapa Tidak Dibetulkan Sendiri Takut Pada Sudah Belajar Dari Kelas 5 SD Fungsi Saklar Itu Untuk Apa Berarti Ini Tidak Bisa Diterapkan Dalam Kehidupan Sehari Hari Kalau Mengacu Ke Awal Literasi Sayang Ya Kurang Memiliki Literasi Sayang Kalau Ke Teori Belajar Ausubah Dia Tidak Bermakna Belajarnya Pada Harusnya Dia Bisa Melakukan Karena Sudah Belajar Kelas 5 SMP Kelas 2 SMA Tentang Lisen Kenapa Karena Kurang Praktik Cuma Teori Doang Yang Diajarkannya Oke Yang berikutnya Kita Mengajar Harus Memperhatikan Pertembangan Tentu Mengajar DSD SLTP SMA Mahasiswa Guru-guru Berbeda Ada pendekatannya Androgogi Untuk orang dewasa Ada pedagogi Untuk anak Anak-anak juga Dibeda Kita sudah belajar Di dalam Psikologi Untuk Kalau kita Mengacut pada Teori Piasa Tentang Teori Perkembangan Sampai Usia 12 Tahun Itu Masih Berpikirnya Konkret Yang Atrak Susah Tapi Dari Pengalaman Penelitian Jangankan SD Ada Yang Sudah Siswa Kelas 10 Kelas 11 Masih Berpikirnya Konkret Tentu Ini harus Dibedakan Kalau Belajar Konkret Untuk Yang Dibedai Tentu Harus Dialami Langsung Misalnya Sekarang Kalau Ditanya Mereka Tahu Hafalannya Apa teori Gravitasi Tahu Mereka Tetapi Apa Dan Kenapanya Yang Belum Tahu Hafalan Pada Kuat Jadi Tolong Diperhatikan Bukan Hanya Perkembangan Itu Saja Berpikirnya Tetapi Sosialnya Bagaimana Mungkin Ada Anak Yang Suka Bekerja Berkelompok Mungkin Ada Yang Tidak Atau Sendiri Saja Emosinya Seperti Apa Kemampuan Intelektualnya Siapa Ini Tentu Harus Menjadi Pertimbangan Pada Saat Belajar Terkelompok Tidak Bisa Kita Mengelompokkan Orang Yang Atau Siswa Yang Satu Tipe Tetapi Justru Harus Keterogen Ini Bisa Dilihat Dari Gaya Belajarnya Walaupun Kita Menghati Gaya Belajarnya Itu Adalah Ada Yang Visual Auditori Sama Kinestetik Tapi Yang Menonjolnya Mana Tidak Ada Yang Murni Hanya Satu Gaya Belajar Yang Dimiliki Siswa Harus Biasanya Merupakan Gabungan Cuma Ada Cara Mengevaluasinya Ada Caranya Yang Yang Berikutnya Untuk Menjadi Siswa Yang Pelajarnya Mandiri Atau Pebelajar Yang Mandiri Self Directed Learner Ini perlu Apa? Memantau Sendiri Siswanya Perlu Memantau Sendiri Menyesuaikan Mana Yang Cocok Dan Mana Yang Tidak Bahkan Mulai Menulis Tujuannya Apa Yang Dibacanya Targetnya Apa Itu Semestinya Dilakukan Oleh Itu Ada Tujuh Prinsip Supaya Belajar Itu Berlangsung Hari Mari kita Berbicara Tentang Science Science Yang Dimaksud Di Ini Kalau Dilihat Dari Bahasa Latin Tia Tia S-C-I-T-A Itu Apa? Itu Perbincangan Obrol-obrol Omong-omong Kalau Dalam Bahasa Inggris Tidak Tau Science Yang Dimaksud Di Sini Adalah Natural Science Semua ilmu itu sain Tetapi yang lebih menekankan Bahwa disini sain itu adalah natural sain Atau di Indonesia kan menjadi IPA Ilmu pengetahuan alam Kalau saya menurut saya kurang pas Sudah ilmu pengetahuan Ilmu dan pengetahuan itu berbeda Kalau dilihat dari sudut pandang filsafat Pengetahuan segala sesuatu yang kita ketahui Tapi kalau ilmu adalah pengetahuan Yang diperoleh dengan cara-cara tertentu Ini juga jadi mitos sain Cara-caranya itu di dalam sain itu yang disebut dengan Metode ilmiah Padahal metode sain Kalau di dalam metode ilmiah yang diajarkan JSD Itu ada 6 atau 7 langkah Itu pendekatannya sain eksperimen Sebab sudah hipotesis ada eksperimen Padahal tidak semua sain Lewat eksperimen Saya ambil contoh Kalau belajar di biologi morfologi Tungguan Apa eksperimen? Tidak ada Cuma observasi Sekarang melihat Ke astronomi Ada eksperimen? Tidak ada juga Observasi yang hati-hati Jadi tidak selalu Ada metode ilmiah yang seperti itu Scientific method Bukan method Sebagai singular Tetapi plural Ada observasi Ada deduktif Ada induktif Ada hipotetif Dan deduktif Dan lain macam Mari kita lihat Orang memandang Bahwa sain itu berupa produk Sain as a product Apa saja Dari mulai Konsep Prinsip Teori Hukum Hanya sayang Orang masih beranggapan Bahwa dari mulai fakta Jadi konsep Jadi prinsip Jadi teori Jadi hukum Ini dalam Tatanan hirarki Padahal sebenarnya enggak Terutama yang menyalahi Itu adalah Teori tidak bisa menjadi hukum Dan hukum tidak bisa menjadi teori Tetapi hukum memerlukan teori Sebanyak apapun juga Teori tidak akan pernah jadi hukum Hukum dan teori itu adalah Dua pengetahuan yang berbeda Hukum itu adalah Satu deskripsi Satu pernyataan yang menyatakan hubungan Antara dua fenomena atau lebih Sedangkan teori itu adalah Penjelasan pernyataan yang menjelaskan Tentang fenomena alam Jadi bukan ngomong hubungan Makanya tidak bisa jadi Teori enggak bisa dibuktikan Yang berikutnya Proses Tadi saya diutarakan Bahwa proses itu bukan Proses sain Bukan hanya Metode ilmiah Tetapi proses sain kita tahu Dibagi menjadi dua Ada Keterampilan proses sain dasar Dan keterampilan Proses sain yang terintegrasi Yang sudah tidak asing lagi Dari mulai Keterampilan yang dasar Observasi Mengamati Mengukur Menimbang Kalau yang Terintegrasi Misalnya Mendesain eksperimen Mendesain percobaan Menuliskan prosedur Yang menganalisis data Mengolah data Mengomunikasikan Sikap Apa sikap Kalau kita lihat Dalam istilah Psikologi Attitude Is an action tendency Atau kecenderungan Untuk bertindak Jadi belum berupa Tindakan Sikap itu belum berupa Tindakan Baru kecenderungan saja Bisa positif Bisa negatif Tergantung pada apa Satu Pengetahuan yang diterima Pengalaman yang dialaminya Informasi Yang diterima Itulah yang akan Memanggadis sikap Apakah dia akan Sikapnya Senang Dengan guru sain Atau Justru Tidak senang Ya tergantung tadi Apakah kita selama Mengajar bersikap Atau Menunjukkan Hal yang positif Memberikan informasi Yang tepat Supaya kita muncul Sikap disini adalah Sikap ilmiah Bagaimana dia bisa Memunjukkan Sikap ilmiah Kalau tidak pernah tahu Seperti apa Kalau ditanya Apa sih ilmiah Saya tanya ke mahasiswa Kering di ucapkan Ilmiah Dalam kata sehari-hari Tapi tidak tahu Apa sih makna Itu mahasiswa saya Kalau guru-guru Data Sebenarnya ada dua kunci Sesuatu dikatakan ilmiah Satu Jika melibatkan pertanyaan Dan pertanyaan itu Perlu dijawab oleh yang kedua Apa Mengumpulkan Bukti Lewat Analisis data Itu dua kunci Satu ada pertanyaan Dua Ada Mengumpulkan data Mengolah dan Menganalisis Itu dikatakan ilmiah Kalau menurut yang saya baca Baik Yang keempatnya Ini tadi di awal Sudah saya kemukakan Bahwa Kain dan teknologi Sangat berpengaruh Sangat mempengaruhi Kehidupan Semua lapisan masyarakat Dari desa ke perpataan Dari anak SD Sampai itu Orang dewasa Semua Jadi ini bagaimana Pengaruhnya Apakah kita mau membuat Pengaruh yang Positif Atau yang negatif Tidak sedikit sekarang Anak Yang kecanduan Tidak lepas Dari HP Kalau HPnya diambil Nangis Itu kenapa Karena dibuat sedemikian rupa Sehingga itu adalah menarik Pada teknologi Itu adalah Tujukan untuk Memberikan kemudahan Kepada manusia Untuk menjalani Hidup ini Lebih mudah Tapi sayangnya Dalam kehidupan Sehari-hari Yang namanya Produk sains Itu sering Dipertukarkan Dengan teknologi Padahal belum tentu Aplikasi sains Itu adalah teknologi Katakan HP Katakan HP Itu produk sains Itu teknologi Padahal mungkin Sainsnya itu adalah Bagaimana Yang namanya Rangsangan dari luar Bisa direspon Sedemikian rupa Terus disalurkan Dikomunikasi Kepada orang lain Ini pandangan terhadap sains Nah Bagaimana belajar sains Menurut Hodgson Belajar sains Ada tiga Satu learning sains Dua learning about sains Tiga doing sains Learning sains Diartikan disitu Hanya belajar Tentang produk sains Itu belajar Tentang konsep Belajar Tentang prinsip Belajar Tentang Hukum Tentang teori Itu produk sains Learning sains Yang kedua Learning about sains Dalam penjelasannya Disitu berkaitan Dengan proses sains Mulai mengajukan pertanyaan Mengobservasi Biosysipotesis Mengumpulkan data Menesain eksperimen Mengancang percobaan Dan seterusnya Sampai nanti menarik kesimpulan Tetapi yang ketiga Yang disebut dengan Doing science Dua-dua yang awal tadi Yaitu learning science Dengan learning about science Sudah terlalu Bahkan termasuk juga Sikap Itu menurut Honson Baik Jadi kalau Dari pembicaraan Yang awal tadi Yang namanya pendidikan sains Ada product of science Ada process of science Ada nature of science Ketiganya ini saling berhubungan Yang saya belum singgung Adalah nature of science Dari ketiga aspek ini Yang lebih banyak Penekanan ke sini Dalam pelaksanaan Konsep-konsep-konsep Di sini proses Masih sedikit Di sini apalagi Makanya kenapa Hasil Teams Selalu rendah Kita mengajarkannya Di sini Di sekolah Tetapi pada saat Di ujian yang Dipasihnya di tes Tentang matematika Dan science Terutama science Rengke kita dibawa Karena di tesnya Dalam rupa proses saya Bahkan keberpikir tingkat tinggi Jadi kurang sinkron Antara Dia mengolah Dan yang diujikannya apa Tentu saja Kalau memang mau Naik Peringkatnya Jangan direngking Di bawah saja Ya tentu Kita harus mengubah Pebelajaran Tekankan Kepada proses Sekarang Produk science Diajarkan oleh guru Sesuatu yang Nampaknya apa Mungkin hanya Setitik saja Coba buka web Mau tanya apa Tentang produk science Banyak Tapi yang namanya Proses science Itu perlu dialami Sikap science Perlu diberi contoh Perlu Dia coba Melakukan sesuatu Perlu dalam Satu proses diskusi Bagaimana dia menghargai pendapat Orang lain Bagaimana dia Cara mengemukakan pendapat Bagaimana dia Menampilkan sesuatu Cukup bisa dengan Membaca tentang Dari web Ini yang harus Ditekankan Acara Obsayan Apalagi Kita bicara sekarang Tentang Apa sih Perang science Itu Yang pertama Sesuai dengan Di awal Tadi Bawa science Itu adalah Tentang Belajar tentang Fenomena alam Apanya dari Fenomena alam Ini tentu adalah Sebuah jawaban Yang memberikan Apa Dan mengapa Serta bagaimana Kejadian Atau fenomena alam Itu terjadi Itu yang disebut Dengan Explanasi Penjelasan Kenapa pelangi Kenapa pelangi Warnanya begitu Kenapa kalau Di Jalan yang Berkabut Warna yang Digunakan Misalnya Warna kuning Lampung Kenapa laut Berwarna Biru Apa Bagaimana Yang perlu Ditanyakan Itu Itu adalah Perang saya Mencari Yang kedua Setelah kita Dapat Informasi Berupa Penjelasan Maka kita Bisa Membuat Satu Prediksi Bukan Meramalkan Beda Prediksi Dengan Meramalkan Kalau menurut saya Beda Meramalkan Tidak perlu Data awal Tapi kalau Prediksi Berdasarkan Data awal Makanya Kalau dulu Adalah Ramalan Cuaca Tapi kalau Sekarang Prakiraan Cuaca Itu berdasarkan Data yang ada Kelembaban Berapa Taya Mataharinya Bagaimana Awannya Jenis Apa Tuhunya Berapa Arah Angin Kemana Kecepatan Kemana Jadi berdasarkan Itu Bisa Diperkirakan Hujan Atau Tidak Atau Hujan Akan Jatuh Yang Ketiga Fungsi Sayan Atau Peran Sayan Itu adalah Mengontrol Mengendalikan Banyak Peristiwa Alam Sebenarnya Yang bisa Kita Kontrol Dengan Pengetahuan Kita Tentang Ini banyak Contoh Kejadian Tsunami Yang Begitu Dasat Ada Daerah Yang di Pinggirnya Pinggir Pantainya Penuh Dengan Mangruk Ada Yang Mangruknya Habis Makanya Apa Kejadiannya Yang tidak Ada Pelindungnya Habislah Semua Kampung Tapi Yang Ada Mangruknya Ini Hama Bahkan Kejadian Di India Juga Seperti Ini Kontrol Mengendalikannya Seperti Apa Sama Ada yang Namanya Mengendalikan Hama Seperti Apa Pes Kontrol Itu Yang Sih dari Sain Bahkan Biopestisida Itu Juga Untuk Mengontrol Itu Karena Dari Sain Cuma Diaplikasikan Sudah Dalam Bentuk Teknologi Mungkin Yang Penting Kita Lakukan Disini Adalah Bagaimana Kita Mencari Sebuah Penjelasan Jadi Bukan Diberikan Kepada Sista Misalnya Gini Pekanan Darah Antara Laki Perempuan Antarmudi Dan Guru Kepeda Mestinya Apa Si Yang Menyebabkan Itu Dia Diperkira Disuruh Atau Siswanya Ditugaskan Untuk Apa Si Yang Kira Kira Memengaruhi Orang Yang Gemuk Dengan Orang Yang Kurus Jadi Mencari Penjelasan Ini Tidak Diberikan Oleh Guru Tapi Diharapkan Siswa Sendiri Yang Menemukan Alasan Karena Ada Kebiasaan Yang Terlalu Disuapi Contoh LKS Seperti Sebuah Keharusan LKS Sekarang LKPD Sama-sama 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 Ganti Nama LKS Atau LKPD Disitu Sudah Disediakan Tabelnya Padahal Membuat Tabel Sudah Belajar Dari Kelas 5 SD Tapi Begitu Di LKS Ada Tinggal Memasukkan Aja Kenapa Tidak Dibuat Tidak Disuruh Membuat Sendiri Tabelnya Sehingga Dia akan Tahu Mana Variable Bebas Mana Variable Terikat Disitu Bisa Dikembang Dan Ada Yang Kurang Tepat Lagi Terlalu Berharap Jawaban Siswa Itu Sama Harus Harus Begini Begini Bahkan Tidak Sedikit Yang Harus Sesuai Buku Padahal Siswa Punya Pengalaman Yang Berbeda Punya Sumber Yang Berbeda Punya Teman Diskusi Yang Berbeda Dan Inilah Yang Akan Memengaruhi Padahal Pada Saat Dia Mendapatkan Hasil Mengumpulkan Data Diolah Jadi Sebuah Simpulan Itu Adalah Belajar Proses Sains Di Situ Juga Belajar Sikap Sains Tapi Jarang Disinduh Jarang Ditanya Mengapa Kamu Harus Mengukur Jadi Cuma Isi LKPD Langsung Presentasikan Jarang Yang Menggali Kenapa Kamu Melakukan Ini Kenapa Kamu Harus Begini Padahal Pada Saat Diskusi Itulah Itulah Yang Sebetulnya Yang Sebenarnya Mengajarkan Sains Sikap Akan Muncul Saling Menghargai Akan Muncul Komunikasi Disitu Akan Muncul Tapi Jarang Cuma Amatin Isi Presentasi Di depan Selesai Sala-ala Sudah Selesai Nambang Ibu Dan Bapak Baik Baik Ini Ini Semua yang saya tulis Disini Ini adalah Hasil-hasil penelitian Yang berkaitan dengan Hakikat sains Hasil kajian Mengapa sih kita perlu Mengajarkan Hakikat sains Lederman Terutama Disini Menyatakan Bahwa Belajar hakikat sains Akan Membantu Siswa Mengidentifikasi Kekuatan Dan Keterbatasan Keterbatasan Pengetahuan Ilmu Jangan Sampai Muncul Sebuah Kelompok Masyarakat Seolah-olah Dengan sains Segalanya Akan Tuntah Dengan sains Akan Beres Jadi ada semacam Sahada Sain Istilahnya Yaitu Sain Sain Itu Tidak Benar Itu Salah Makanya Kalau belajar Tentang hakikat sains Mana sih Kekuatan sains Ingat sains Itu punya Keterbatasan Ada pertanyaan Yang bisa Dijawab oleh Sains Ada pertanyaan Yang tidak Bisa Dijawab oleh Sains Terutama Yang berkaitan Dengan Agama Yang keduanya Yang keduanya Masih menurut Lederman Ini akan Tahu Kalau sains Begini nih Kerjanya Kalau yang bukan Sains Seperti ini Matematika Lain dengan Sains Filsafat Lain dengan Sains Agama Lain dengan Sains Sains Dimulai Dari Keraguan Tapi Kalau agama Dari Keyakinan Sayang itu Ragu dulu Sampai Yakin Makanya Dikumpulkan Dulu Datanya Dikumpulkan Dulu Buktinya Kuat Yakin Kalau agama Menurut saya Ini karena Besen-besen Di Depak Tidak Ragu Kalau agama Yakin Dulu Mau Percaya Atau Tidak Misalnya Gini Kenapa Kalau batal Muduk Kok yang Dicuci Muka Terus Cuci Muka Lagi Kan Susah Dijelaskan Sama Sayang Ada Juga Yang Bisa Dijelaskan Sekarang Buda Banyak Dibuktikan Ini adalah Dari Agama Dibuktikan Secara Ilmiah Seperti Sekarang Kita Berkuasa Semua Berkuasa Alas Sehat Itu Sudah Dipakai Metode Pengabatan Di Negara Maju Orang Yang Pada Sakit Teru Kuasa Ternyata Terbuka Jadi Berbeda Orang Sejarah Beda Lagi Belajarnya Orang Filsafat Beda Lagi Jadi Kalau Belajar Hagi Katsen Gini Jadi Bukan Hanya Ada Satu Metode Yang Disebut Metode Ilmiah Itu Mitos Sama Dengan Mitos Tadi Perubahan Dari Dari Yang Hierarki Dari Mulai Fakta Data Konsep Prinsip Teori Hukum Itu Bukan Hierarki Terutama Perubahan Dari Teori Dan Jadi Hukum Atau Hukum Itu Tidak Pernah Berubah Makan Ada Dari Wawancara Saya Dengan Guru Pada Saat Penelitian Teori Hidang Hukum Itu Tidak Pernah Berubah Alasannya Kenapa Tidak Pernah Berubah Ya Sejak Saya Tahu Dari Kecil Sampai Sekarang Sudah Dewasa Teori Evolusi Tetap Tetap Aja Begitu Memang Bukan Tidak Bisa Berubah Tapi Durable Tahan Lama Kalau Nanti Ada Bukti Yang Lebih Menguatkan Bisa Saja Berubah Jadi Tidak Ada Yang Sifatnya Permanen Absolut Kebenaran Yang Gak Ada Kebenaran Yang Absolut Hanya Datang Dari Tuhan Kebenaran Hanya Datang Dari Tuhan Itu Kebenaran Yang Absolut Tapi Kita Tidak Boleh Termasuk Orang Yang Maaf Kalau Salah Para Guru Yang Kami Bang Nah Ini Tadi Udah Bawa Belajar Mana Yang Bisa Dijawab Oleh Sain Pertanyaan Itu Mana Yang Tidak Bisa Dijawab Oleh Sain Banyak Banyak Perali Yang Mengatakan Jangan Pernah Bertanya Dalam Sain Dengan Pertanyaan Mengapa Tanya Mengapa Tidak Boleh Bertanya Dengan Itu Dua Tiga Pertanyaan Udah Selesai Terbatas Jawaban 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 Akhirnya Ada Mengapa Daun Hijau Mengenung Klorofil Mengapa Mengenung Klorofil Dari Sonohnya Tapi Kalau Apa itu Klorofil Bagaimana Menguji Klorofil Langkah Apa Yang harus Ditempuh Apakah Semua Tumbuhan Sama Apakah Itu Lebih Berkembang Jadi Pertanyaan Dengan Bagaimana Oke Yang berikutnya Apa Konten Pun Sama Akan Diperkuat Dengan Belajar Hakikat Science Nanti Akan Perjelasan Seperti Apa sih Sebenarnya Ini Penelitian Semua Bahkan Yang Terakhir Penelitian Tahun 2019 Tentang Hakikat Science Ini Dilakukan Aras Lederman Di Tingkatan Hasilnya Sama Jeblok Tidak Memuaskan Di lima Benua Ada Ada Jurnal Bahkan Bukan Hanya Untuk Murid-murid SD Dikiranya Wah Negara Maju Di Eropa Di Amerika Maju Sama Aja Di negara Berkembang Juga Kenapa Karena Pengejalan Yang Apa Yang Kurang Tepat Nah Ini Bisa Memahami Hubungan Antara Science Dan Agama Dan Perbedaan Penting Antara Risiplin Ilmiah Dan Non-ilmiah Mana Yang Ilmiah Mana Yang Non-ilmiah Jadi Tidak Akan Pernah Debat Khusus Mana Yang Bahasan Agama Mana Yang Bahasan Science Tadi Udah Dikemukakan Contohnya Misalnya Kenapa Sih Obat Obatan Sekarang Banyak Yang Kenderung Keherbah Ini Dari hadis Rasulullah Begini 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 Diteliti Ternyata Ada Benar Mana Yang bisa Ini adalah Ranah Untuk Agama Ini Ranah Saya Tidak Bertentangan Ranah Agama Dan Ranah Saya Justru Adalah Saling Berhubungan Saling Berkait Jadi Tau Dimana Hubungannya Makanya Kalau Saya Menyarankan Sudah Ada Beberapa Mahasiswa Baik S1 S2 Yang Mencoba Mengintegrasikan Pembelajaran Biologi Itu Dengan Konsep Konsep Biologi Itu Dengan Agama Ternyata Hasilnya Jauh Lebih Baik Sekarang Yang Saya Tahu Dari Dari Mahasiswa Itu Sekarang Sudah Lulus Sama Ajar Di Aliyah Juga Guru Biologi Guru Agama Sebaiknya Kalau Menurut Saya Itu Perlu Mengintegrasikan Antara Nilai Nilai Agama Dengan Dengan Konsep Konsep Biologi Jadi Sudah Bergabung Sudah Dilebut Ini Hasilnya Lebih Baik Lebih Yakin Jadi Oh Ini Bukan Teori Saja Tetapi Ada Di Quran Seperti Ini Ada Di Hadis Seperti Ini Oke Oke Sekarang Apa sih Pengaruh Sains Pengaruh Teknologi Yang Bending Manikmatin Aja Semua Jadi Lebih Enak Lentaran Jadi Lebih Terbuka Sekarang Musim Covid Juga Komunikasi Tetap Jalan Tapi Apa sih Benanya Dibalik Kadar Nggak Ketagihan Gadget Seperti Apa Sudah Diteliti Oleh Para Alinya Dan Juga Bisa Meningkatkan Minus Kenapa Karena Lebih Melibatkan Keterlibatan Siswa Saat Mengajarkan Hakikat Saya Hakikat Saya Tidak Bisa Diajarkan Di Informasikan Saja Apa Cuma Menginformasikan Delapan Hakikat Saya Mungkin Dalam Satu Jam Juga Tapi Tidak Bermanah Tidak Ada Artinya Apa-apa Baik Ibu dan Bapak Ini Sebenarnya Hakikat Sain Sudah Lama Dikemukakan Tutor Tidak Sama Bahwa Ada Empat Yaitu Yang Namanya Observation Thinking Experimenting Dan Validation Ada Satu Satu Pendapat Kalau Tidak Salah Dari Science Dimulai Dengan Observasi Dan Diakhiri Juga Dengan Observasi Ada Juga Yang Membuat Sain Dimulai Dengan Hipotesis Dan Diakhiri Dengan Hipotesis Maaf Kalau Salah Jadi Observasi Ini Justru Ada Yang Menuliskan Bahwa Science Itu Adalah Ilmu Tentang Gejala Alam Melalui Observasi Dan Eksperimentasi Jadi Kuncinya Itu Adalah Observasi Ada Yang Salah Misalnya Yang Bukan Salah Kurang Tepat Kalau Menurut Saya Begitu Disuruh Menuliskan Dia Nuliskan Dulu Hipotesis Mau Berhipotesis Seperti Apa Kalau Tidak Pernah Observasi Dahulu Jadinya Mestinya Observasi Dulu Berdasarkan Hasil Observasi Baru Menuliskan Menuliskan Atau melemahkan hipotesis. Bisa memperkuat jawaban pertanyaan. Jawaban terhadap pertanyaan penelitian. Atau melemahkan. Itu sudah bukan. Bukti. Kalau data. Kalau saya mengartikan itu adalah fakta. Asih pengamatan. Yang sudah diolah. Bisa dalam bentuk grafik. Bisa dalam bentuk tabel. Oke. Thinking. Berpikir. Yang kita ajarkan adalah. Kemampuan berpikir. Makanya tidak. Sedikit juga. Ada juga yang mengatakan. Belajar itu adalah proses berpikir. Kalau kita beranggapan. Belajar itu proses berpikir. Maka guru akan mengajarkan. Itu adalah sebuah proses berpikir. Biasanya. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Kenapa? Karena persepsinya. Belajar itu adalah proses berpikir. Jadi siswa itu harus berpikir. Tidak dengar. Tidak dengar. Langsung. Disimpan. Tidak. Tapi dia harus mikir sesuatu. Yang ketiga. Hakikasan itu harus bereksperimen. Melakukan eksperimen. Tentu saja eksperimen ini bukan hanya melakukan. Tapi dari mulai menyusun hipotesisnya. Memperkirakan alat dan bahan. Apa yang diperlukan. Mendesain eksperimennya. Mengolah hasil eksperimennya. Suara apa itu? Yang keempatnya. Yang keempatnya adalah validating. Memvalidasi. Benarnya yang dilakukan ini. Ini semua. Ini diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita selalu berlatih mengobservasi. Kita berpikir. Dan menggunakan hasil observasi untuk berpikir. Tidak akan ada gibah. Tidak ada buktinya kalau gibah. Ini harus dikaitkan. Ini kaitannya dengan agama. Siwa itu ngomongkan sesuatu tanpa buksi. Makanya kalau ini dilatihkan. Bisa ke etika? Bisa. Bisa ke sikap? Bisa. Why not? Kenapa enggak? Asal gurunya mampu. Ini bagaimana nih? Mengelola pembelajarannya ini. Mengaitkannya dengan etika. Sebenarnya ada. Di mana? Di bagian penutup. Bahwa membiasakan kebiasaan positif. Mengaitkan dengan hal-hal yang positif. Ada itu. Di dalam penilaian ujian seperti itu. Tapi jarang dilakukan itu. Pada banyak yang bisa dikaitkan. Makanya misalnya di dalam makanan. Kenapa harus? Bukan sehat sempurna sekarang. Seimbang. Kenapa? Kaitkan dengan agama. Makan dan minum yang baik-baik. Kenapa? Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. Jadi jangan sampai kemerkaan. Kuasa mangi lebaran. Manggi dorowo. Kuasa sekarang dikeker. Nanti pas buka segala macam dimakan. Akhirnya kemerkaan. Kata baca cuman. Kekenyangan. Nah kalau dikaitkan. Itu akan lebih bermak. Oh benar begini. Oh benar begini. Muncul keyakinannya. Muncul kepercayaan. Nantinya akan diajarkan. Apa yang dia ucapkan. Apa yang guru ajarkan itu berdasarkan. Yang diyakininya benar. Ini nos yang menurut Lederman. Yang 2019 kemarin dicoba di lima benua itu. Apa sih menurut Lederman itu? Hakikat sains tidak bisa hanya dalam bentuk satu definisi. Kenapa? Karena berkaitan dengan epistemologi dan sosiologi. Apa epistemologi? Sudah tahu. Kalau filsafat pasti ada ontologi, ada epistemologi, ada akun. Ini bagaimana? Pertanyaan tentang bagaimana epistemologi itu? Bagaimana saya ini itu didapat? Melalui proses apa? Sosiologi. Ada unsur kemasyarakat banyak sekali. Tidak ada seorang ilmuwan yang bekerja sendirian. Dia butuh laporan. Dia butuh OBE. Dia butuh administrasi. Dan lain macam sebagainya. Dia menyangkut semua suku bangsa tanpa memandang ras dan agama. Itu kelompok. Sayang itu adalah way of knowing. Cara mencari tahu. Bagaimana mencari tahu? Tahu apa? Tentu tentang gejala fenomena alam. Dia mampu memberikan satu eksplanasi, satu penjelasan. Misalnya. Kalau minyak dengan air dicampur, pasti terpisah. Tidak bisa bersama. Tapi begitu dikasih emulgata, dikasih sabun. Kok bisa tersebar seperti itu? Ini ditahu tahu. Apa sebenarnya? Cari tahu lebih banyak. Ada nggak bahan alam yang seperti itu? Betul. Nah, itu yang jadi coba memberikan tugas-tugas itu dengan yang ada kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Nah, yang berikutnya ada aspek yang ketiga setelah epistemologi, sosiologi, dan cara mencari tahu adalah adanya kepercayaan dan nilai-nilai yang melekat pada pengetahuan ilmiah. Seperti apa? Tadi harus ditanya. Kenapa Anda mengukur? Kenapa Anda menimba? Kenapa Anda berhipotesi? Bagaimana ini yang terjadi? Jadi tidak sembarang. Ada orang yang setuju, langsung menerima. Ada orang yang tidak. Misalnya saja. Di masyarakat kejadian ini. Program keluarga berencana. Penggunaan alat-alat kontraset. Ada yang menerima, ada yang nggak. Sebab sesuai dengan keyakinan. Yang penting ngumpul. Kan begitu. Jadi susah untuk ini. Jadi kepercayaan. Ada yang mengatakan, ah, nggak bolehlah membatasi anak-anak kan membawa rejek. Itu budaya. Jadi perkembangan saya mencari teknologi, dari dulu berakar pada budaya. Apakah KB sudah bisa diterima oleh masyarakat? Misalnya masyarakat ada tertentu. Apakah sudah diterima dengan orang yang punya keyakinan tertentu? Belum. Jadi terikat dengan kepercayaan. Tidak bebas dari budaya. Dulu berpandangan seperti itu. Ini lengkapnya. Ini lengkapnya. Ya, ya, ya. Apa saja. Apa saja. Yang masuk hakikat sains, menurut Lederman. Ya, ya, ya. Oke, siap, siap, siap. Yang pertama, kewakilkan sains atau pengetahuan ilmiah atau sains itu adalah bersifat empirik. Pengalaman. Pengalaman. Sesuai dengan makna belajar tadi. Sesuai dengan anjuran kurikulum. Harus mengalami langsung. Belajar itu juga perubahan melalui pengalaman. Jadi dialami. Ya, kalau yang kontrak-kontrak karena udah pensiun terus kontrak lagi itu udah. Kalau nggak dialami, belum masuk. Terus kalau di. Sekarang gini. Ngajarkan saya cuma cerita aja. Maksudnya yang. Oh, proses fotosintesis sudah begini-begini. Menghasilkan oksigennya. Tapi nggak pernah tahu. Oksigennya mana, tepungnya mana. Itu belum. Hanya teori saja. Padahal bisa dilakukan. Itu nggak empirik. Kalau yang senior-senior. Ini banyak teori dan hukum yang diketahui. Oleh siswa. Oleh mahasiswa. Tapi kalau saya nanya mahasiswa biologi. Yang ditanya. Kalau misalnya coba. Berikan contoh teori. Dan paling teori evolusi dan hukum enda. Sudah kalau saya. Ada hal banyak. Ada hal banyak. Apalagi yang namanya kimia-fisika. Mereka nyebutkannya tahu. Hukumnya tahu. Hermodinamika gimana hukumnya. Satu, dua, tiga. Kaitannya. Nggak tahu. Kaitannya dengan biologi. Di mana. Nggak tahu. Jadi semua-semuanya dihafal. Saya punya pengalaman. Ini memang belum jadi hukum. Pada waktu mengajarkan katerol. Saya menanyakan kepada siswa. Adakah hubungan antara. Komponen-komponen yang ada di katerol itu. Mereka bisa menjawab. Tapi dicoba. Katerol satu. Katerol dua. Katerol tiga. Dengan panjang tali. Dengan gaya. Mereka bisa melukis. Dengan kalimat dan kata-katanya sendiri. Kalau ditanya apa? Teori. Masih aman ya. Tidak tahu juga. Apa hukum? Tidak tahu. Bagaimana hubungan teori dan hukum? Tidak tahu. Teori itu adalah pernyataan. Deskrips. Tentang fenomena alam. Tapi kalau hukum. Itu hubungan. Pola hubungan. Fenomena alam. Dari beberapa hasil observasi yang. Teori tidak akan pernah menjadi hukum. Tetapi hukum. Memerlukan teori. Karena untuk menjelaskan. Salah satu contoh. Hukum boiler. Kalau enggak salah. Tidak lupa nih. Hukum boiler. Antara volume. Dengan suhu. Ini begitu. Seperti apa? Tahu. Tapi yang menjelaskan. Kenapa. Menjadi berkembang itu. Itu bukan hukum. Yang menjelaskannya adalah teori. Teori apa? Teori kinetika molekuler. Jadi enggak akan pernah bisa. Teori jadi hukum. Bisa berubah. Dua-duanya juga bisa berubah. Hukum bisa berasal ada bukti. Oke. Berikutnya. Ini tadi nyambung yang di anak SD. Bisa. Jadi antara gaya panjang dengan jumlah katrol. Mereka nuliskan. Kalau katrolnya tiga. Panjang talinya lebih panjang. Gayanya jadi lebih kecil. Mereka tahu. Karena dilakukan. Datanya disuruh ditulis. Coba katrolnya ada berapa. Panjangnya berapa. Itu dilakukan. Tapi kadang-kadang ya. Sering lupa lah. Sayang tidak hanya. Berbicara tentang metode ilmiah. Tetapi melakukan. Memerlukan kreativitas dan imajinasi. Kok ada imajinasi? Sama dengan. Alih musik. Alih seni. Ya. Sama. Mereka perlu imajinasi. Sungguhan juga begitu. Coba. Kalau tidak dari imajinasi. Sambung leher angsa pasteur. Dari mana tidak perlu. Pasti kena imajinasi. Kalau dari teori. Biogenesis. Biogenesis sebelumnya kan enggak. Tapi dia bagaimana. Supaya udaranya tetap masuk. Tetapi tidak bisa. Buat leher angsa. Ada kreativitas. Tidak pernah menyerah. Di sini justru. Bisa mengajarkan sikap juga. Menekankan sikap. Berapa ratus kali. Atau mungkin ribu kali. Kepisahan apa gitu kan. Mas Alva Edison melakukan kesalahan. Sebelum bisa menciptakan. Apakah misalnya bisa mengejarkan? Tidak. Ini bisa kita. Ini bisa kita. Justru sekarang. Berpikir kreatif menjadi hot. Herolda tinggi. Tadi sudah dikemukakan. Pemecahan masalah. Pengambilan keputusan. Berpikir kritis. Dan berpikir kreatif. Ini diperlukan ini. Bukan hanya soal metode ilmiah. Tapi sudah ada. Imaginasi. Yang keempat. Pengetahuan itu sifatnya teori landen. Apa teori landen? Tidak ada pengetahuan yang muncul seketika. Tetapi selalu tergantung kepada teori-teori sebelumnya. Kalau di mahasiswa. Ini yang sering dijadikan asumsi. Untuk membuat hipotesis. Cuma saya. Asumsinya baru dari satu penelitian orang. Bukan berupa teori. Belum menjadi. Apalagi. Baru satu penelitian orang. Dijadikan asumsi. Pada asumsi ini untuk membuat hipotesis. Hipotesis nanti akan diuji. Ini kalau kata orang. Ahli itu mengatakan bahwa ini seperti mendirikan bangunan di atas lumpur. Baru satu penelitian orang. Dijadikan asumsi. Dijadikan sebuah landasan. Kurang kuat. Kurang kokok. Terus kalau sudah jadi prinsip. Yang lebih bagus lagi kalau sudah jadi teori. Jangan baru satu penelitian. Tapi banyak. Untuk jadi teori prosesnya lama. Perlu. Susah juga ya. Kalau disini sekarang makanan susah. Jadi enggak ada yang berdiri sendiri. Pasti mengacu kepada teori-teori sebelumnya. Yang berikutnya ada faktor sosial dan budaya yang melekat. Saya ambil contoh tadi adalah bahwa tidak ada ilmuwan yang berdiri sendiri. Tidak pandang suku bangsa. Tidak pandang ras. Tidak pandang agama bekerjasama. Ilmuwan dari seluruh dunia sekarang. Kalau lihat seminar internasional dari mana-mana. Itu sosial. Tentu saja dengan membawa budaya masing-masing. Melekat di situ. Tidak bisa lepas. Kenapa? Karena yang namanya sains. Namanya teknologi berakar pada budaya. Dimanapun juga. Apa sih yang diperlukan? Apa yang dibutuhkan? Kenapa begini? Kejadiannya seperti apa? Kerjasama antar ilmuwan dengan latar belakang budaya yang berbeda. Masa menjualan masker. Kita masih ada. Masih banyak budaya. Misalnya pada saat tangkap ikan-ikan tertentu. Nelayang pada musim-musim tertentu. Kenapa mesti begitu? Dan tidak bisa dihilangkan. Ada yang budayanya positif. Justru yang dulu itu. Yang namanya kearifan lokal itu. Misalnya di kalau. Yang diteliti sama Ibu Siti Srihati. Tentang budaya dibadui seperti apa sih? Kalau dikaitkan dengan pengetahuan ilmiah. Di sana kalau diartikan. Yang namanya gunung tidak boleh dihancur. Kalau nebang satu harus nanam dulu. Kalau panjang tidak boleh dipotong. Kalau pendek tidak boleh disambung. Kenapa panjang tidak boleh dipotong. Pendek tidak boleh disambung. Maknanya apa? Ambil secukup. Jangan berlebih-lebih. Jangan dibuang-buang. Itu kan budaya. Dikaitkan dengan konsep, dengan prinsip ekologi. Nyambung. Tapi sayangnya begini. Saya ini sedangkan lagi tertarik untuk meneliti. Baru tertarik. Konsep ekologi yang digunakan di buku seragam semua saya Indonesia. Padahal lingkungan berbeda. Kenapa tidak menggunakan konsep ekologi. Tidak mengangkat potensi lokal yang ada. Ada yang gambut mungkin. Ada yang air tawar. Ada yang sungai. Ada yang kolam. Ada yang sawat. Macam-macam lah. Ada yang mangrove. Ada yang pantai. Itu yang diangkat. Tetapi keywordnya. kata kuncinya jangan hilang. Di situ harus ada. Biotik, obiotik, dan interak. Tapi jangan masang, Pak. Pak, mohon maaf. Waktunya 10 menit lagi. Tidak. Nah, kalau misalkan ada data yang bisa diserit. Oke. Sekarang, ini tadi sudah dikemukakan mitos metode ilmiah. Tidak hanya satu. Ada kesementaraan tentatifnya. Tidak ada yang mutlak. Tidak ada yang pasti benar dalam sayur. Pasti bisa berubah kalau ada bukti. Terus antara apa sih observasi dan inferensi? Observasi semua yang bisa ditangkap oleh alat indera. Sedangkan inferensi adalah pemaknaannya. Kalau kita mengajarkan gravitasi. Yang bisa dilihat itu benda jatuh. Itu observasi. Tapi istilah gravitasinya itu adalah inferensi. Karena hanya bisa dilihat dari akibat yang dimuntungkan. Oke. Ini untuk mengajarkan hakikat sains. Pendekatannya sejarah. Banyak dari teori shell, teori evolusi, segala macam. Banyak di situ bisa melihat. Contohnya, teori Darwin tidak muncul langsung Darwin. Tapi ada sebelumnya. Teori-teori sebelumnya. Mengapa berubah? Ini kan bisa mengajarkan hakikat sains. Kalau ada bukti, bisa berubah. Pendekatan implisit. Apa pendekatan implisit? Orang menganggap kalau, sekarang juga masih ada. Tapi ini perlu diteliti. K.I. 1 tentang apa? Ketuhanan. Tentang keyakinan. Keagamaan. Itu seolah-olah bisa langsung muncul. Akibat mengerjakan K.I. 2 dan K.I. 3. Ini juga sama. Ternyata setelah diteliti, hanya sedikit pengaruh. Kalau dia mengerjakan lewat proses sains, hanya sedikit nilai-nilai hakikat sains yang bisa digali. Tapi sebaiknya pendekatan yang dipakai menurut penelitian ini. Ini eksplisit reflektif. Eksplisitnya apa? Dinyatakan di dalam tujuan pembelajaran. Misalnya, istilah memahami makna kesementaraan. Atau tentatif. Harus tahu tentang observasi dan inferensi. Dinyatakan, baru diuji. Nanti pada saat melakukan harus ada refleksi. Oke? Ini strateginya, Ibu dan Bapak. Sekarang yang banyak diungkap adalah isu sosial saintifik. Isu kesalahan di dalam sejarah. Jadi tidak selamanya sejarah itu benar. Kegiatan yang bisa dilakukan adalah kegiatan lab. Tetapi basisnya adalah inquiry. Tentu saja yang menang refleksi. Terus juga diskusi evolusi. Yang menarik ini. Yang penting harus menarik dan relevan. Apa contoh inquiry? Yang sederhana saja. Ibu dan Bapak silahkan pikirkan. Tugaskan nanti boleh masukkan ke ini saja. Karena gini. Kalau Ibu dan Bapak ngajarkan tentang kiri hidup. Langsung tahu ini. Tapi kenapa tidak begini? Ambil potongan daun yang masih segar. Yang baru dipetik. Daun yang sudah kering. Tangke yang sudah kering. Daun yang butik. Kacang yang sudah kering. Terserah mau kacang apa. Kacang yang sudah kering. Atau kacang yang masih basah dari pasang. Tolong tanya. Yang tadi. Mana yang masih hidup? Buktinya apa? Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Silahkan dikembalikan ke Bapak Moderator. Alhamdulillah. Kalau jadi guru. Raih tangan siswa. Buka pikirannya. Sentuh hatinya. Dan berusaha untuk menjadi guru yang dirindukan. Terima kasih. Enggak Pak Moderator. Alhamdulillah. Kita kasih aplos dengan bersama para panelis dan juga atendis. Baiklah Bapak Yusuf sekalian. Banyak sekali imu yang kami terima dari Pak Yusuf yang sebagai pesen senior di TV. Alhamdulillah kita sekarang beralih untuk cek si tanya-jawab Pak. Kita buka dulu. Silahkan Pak Lukman untuk mencoba. Yang raise hand siapa saja. Nanti kita beralih ke yang ada di chatting. Mungkin untuk pertama kalau ada yang dari panelis ingin bertanya dipersilakan. Sebelum ke atendis. Oh enggak. Kalau ada yang dari panelis. Enggak. Diklik raise hand-nya. Kalau tidak ada akan beralih ke peserta mungkin Pak yang di bawah. Bapak Ibu silahkan. Tadi sudah dipaparkan. Begitu banyak sekali. Dan nanti PPT-nya silahkan diunduh. Baik di group chat ini. Mungkin di grup WA. Sudah kami share. Bapak Ibu silahkan mengunduhnya untuk mencoba membaca apa yang telah dicampaikan. Sekalian kita berakhir sampai jam 12.00. Ruangan kita ini karena dibatasi waktunya. Oleh sebab itu. Bapak Ibu silahkan ada waktu 30 menit untuk mengeksplorasi apa yang telah disampaikan oleh Pak Yus tadi. Dipersilakan. Dari ini Pak. Dari Ibu Nenden. Oh silahkan Ibu Nenden. Dibuka mic-nya Pak. Ya silahkan. Silahkan Ibu Nenden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak yang sudah memberikan materi begitu jelas untuk kita. Tapi sayang waktunya terpotong ya Pak. Ya Bu. Ya. Baik Bapak. Mungkin ada beberapa hal yang ingin saya pertanyakan. Dari urayan yang tadi. Di urayan yang.